Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 4 Januari 2023 Bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali Selamat mendengarkan Halo sahabat Fresh Juice yang terkasih Saya Linda Wahyudi dari Denpasar, mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 Bagi semua pendengar dan pewarta Fresh Juice dimanapun berada Semoga sepanjang tahun yang baru ini, kita semua semakin terberkai dalam semua bidang kehidupan kita Hari ini, Kamis 4 Januari 2024 merupakan hari biasa masa Natal Dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42 Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan Inilah Injil Suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan dua orang muridnya Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus Tetapi Yesus menolai ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti dia Yesus selalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, dimanakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia Waktu itu kira-kira pukul 4 Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes Lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya Dan ia berkata kepadanya Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kevas, artinya Petrus Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Sahabat-sahabat fresh juice yang terkasih Kita baru saja selesai merayakan Natal dan Tahun Baru Ada yang masih kelelahan, baru pulang dari liburan Ada juga yang sudah bersemangat membuat resolusi-resolusi baru Hari ini Injil sangat bagus sebagai renungan awal tahun yang baru Sedang sampai dimanakah kita menghidupi hidup kita bersama Yesus Yang pertama, jangan-jangan kita baru sampai pada seperti yang dilakukan kedua murid Yohanes Pembaptis Yang mendengar perkataan Yohanes Lihatlah anak domba Allah Lalu mereka pergi mengikuti Yesus Kita bersikap sebagai pengamat dan follower Yesus Membaca dan mendengar banyak tentang Yesus sebagai juru selamat Melalui renungan yang kita baca atau yang kita dengar di persekutuan, persekutuan doa, di Youtube Dan mungkin juga Yesus juga menoleh pada kita dan bertanya Apakah yang kamu cari? Dan mungkin kita juga menjawab dengan pertanyaan seperti yang dilakukan kedua murid Yohanes Dimanakah engkau tinggal? Lalu kita mengikuti ajakan Yesus Marilah dan kamu melihatnya Dan yang kedua Apakah kita sudah tinggal di dalam dia? Hidup bersama dan mengenal Yesus Tinggal bersama Kristus Inilah kunci dari semua perjalanan hidup manusia Tidak hanya sebagai pendengar, pengamat, pengikut Tetapi hidup bersama, tinggal bersama dan mengenal dia Tidak hanya sebagai penikmat firman Tuhan Dengan membaca dan mendengarkan melalui media-media dan fasilitas-fasilitas yang ada Tetapi juga berani untuk merenungkan, merefleksikan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari Kita benar-benar tinggal di dalam dia Di dalam firmannya kita berkanjang, merenungkan, mengecapnya sampai meresap Kedalam setiap sel, saraf, organ, kelenjar, otot, pembuluh darah, tulang, sendi dan semua bagian diri Dari ujung rambut sampai ujung kaki Dari pikiran sadar sampai kepikiran bawah sadar Kita tinggal di dalam dia Sahabat-sahabat presius yang terkasih Saya selalu menanamkan kepada anak-anak saya Dari mereka kecil maupun pada ART yang bekerja di rumah kami Tentang hidup bersama dalam sebuah keluarga Saya selalu mengatakan pada mereka Bahwa keluarga ini adalah milik kita Rumah kita bersama Kalian di sini bukan tamu Bukan anak kos juga Jadi kita masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama Untuk peduli satu sama lain Menjaga, merawat, dan membuat nyaman suasana di dalam rumah dan keluarga ini Bila kalian ingin mami lebih sering di rumah bersama kalian Maka mami juga sama Ingin kalian lebih sering di rumah bersama-sama dengan mami Bila kalian gak suka Bila mami marah-marah di rumah Maka mami juga gak suka Bila kalian marah-marah Ngambek gak jelas Semua hal bisa kita bicarakan bersama Bisa kita sepakati bersama Apa yang kalian suka Dan apa yang kalian tidak suka Dan bagi saya Inilah inti dari tinggal bersama Salin peduli Satu dengan yang lain Dan tidak acu-tak acu Satu dengan yang lain Sahabat-sahabat fresh juice yang terkasih Dulu Setiap saya mendengarkan kesaksian-kesaksian Tentang pertolongan Tuhan yang besar dan nyata Di pertemuan-pertemuan KBG Lingkungan Di persekutuan-persekutuan doa Saya merasa Wah Betapa hebatnya Tuhan ya Tapi hanya berhenti sampai di sana Saya merasa Hanya sebagai pengamat Dan tidak terlibat Pertolongan-pertolongan yang ajaib itu Hanya diperuntukkan orang-orang tertentu Tapi sekarang Melalui pengalaman-pengalaman iman Di dalam hidup saya Sehari-hari Saya benar-benar merasa Tinggal bersama dia Dia menolong Menjaga Memelihara Dan menyelamatkan saya Secara nyata Maka Saya pun ingin mengajak Para sahabat Fresh Juice Dimanapun berada Untuk menghidupi Remah Injil hari ini Untuk bekal kita Menjalani hidup sepanjang tahun ini Hidup bersama Yesus Mengalami Yesus Dalam hidup kita sehari-hari Dia hadir secara real Dalam kehidupan kita Memimpin Menolong Dan menyelamatkan kita Amin Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Yohanes 15 Ayat 7 Marilah kita berdoa Di dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Tuhan Yesus Terima kasih Untuk tahun yang baru Yang boleh kami jalani Terima kasih juga Untuk firmanmu pada hari ini Yang sungguh meneguhkan kami Sebagai bekal perjalanan hidup kami Sepanjang tahun yang baru ini Berilah kami kemampuan Untuk dapat mengalami kehadiranmu yang nyata Dalam hidup kami sehari-hari Engkau yang benar-benar hidup Menolong dan menyelamatkan kami Amin Semoga Tuhan Memberkati kita Melindungi kita Terhadap dosa Dan menghantar kita Ke hidup yang kekal Amin Di dalam nama Bapak dan Putra Dan Rok Kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 4 Januari 2023 Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Terima kasih telah menonton